PSIS Semarang tak terlepas dari beberapa pemain yang dirumorkan akan merapat selesai beberapa indikasi bermunculan. Setelah nama eksper sebaya Surabaya, David De Silva, kini pilihan bom bermuat milik Persiraja Banda Aceh dirumorkan masuk ke dalam daftar belanja PSIS Semarang. Nama David De Silva dan Paulo Henninggui dikaitkan dengan PSIS Semarang bukan tanpa sebab. Mengingat sebelumnya, muncul beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kedua bom berasal Brazil David De Silva dan Paulo Henninggui salah satu target PSIS Semarang jelang bursa transfer ke-2 Liga 1 2021. Lalu siapakah yang akan berpotensi bergabung dengan PSIS Semarang pada jendela transfer ke-2 Liga 1 2021? Potensi David De Silva dan Paulo Henninggui menjadi pilihan PSIS Semarang di bursa transfer ke-2 Liga 1 2021. 1. David De Silva, Terengganu MC Komunikasi David De Silva tentang menjajaki komunikasi dengan PSIS Semarang muncul ketika dua petunjuk PSIS Semarang diketahui meng-follow akun Instagram pribadi milik pemain terengganu FC tersebut. Keinginan PSIS Semarang datangkan David De Silva terbuka lebar mengingat kontrak sang pemain yang akan usai pada tanggal 30 November 2021. 2. Paulo Henninggui, Persiraja Banda Aceh Tercantungnya nama Paulo Henninggui yang dikomunikasikan akan bergabung dengan PSIS Semarang berasal dari laman Instagram pribadi sang punggur Persiraja Banda Aceh tersebut dengan Paulo Henninggui 9. Paulo Henninggui terlihat telah mengikuti dua sosok penting milik PSIS Semarang di laman Instagram pribadinya yaitu CEO PSIS Semarang Yoyo Sutawi dan Jonathan Cantilana. Selain itu, kondisi timnya saat ini, Persiraja Banda Aceh yang tertirembab di dasar plasemen sementara Liga 1 2021 dapat menjadi penguang bagi PSIS Semarang untuk penggaet bom berpencetan 6 gol sementara di Liga 1 2021. Striker asing Persiraja Banda Aceh Paulo Henninggui dan rekannya saat selebrasi atasip gol yang disiptanya. Striker asing Persiraja Banda Aceh menjadi penguncang top skor sementara Liga 1 2021. Laman Resmi Persiraja Banda Aceh